Terima kasih Anda masih bersama kami. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meresmikan pasar kontemporer Sarijadi Kota Bandung Selasa Siang. Pasar dengan konsep modern berlantai 4 tersebut dibangun dengan biaya senilai 18 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bandung meresmikan pasar kontemporer Sarijadi di Kelurahan Sarijadi Selasa Siang. Pasar terbuka yang dibangun selama 3 bulan ini memiliki 4 lantai dengan menghabiskan dana sekitar 18 miliar rupiah. Uniknya pasar ini tidak memiliki tangga. Dengan sentuhan tambahan desain kayu, lantai bawah pasar ini khusus digunakan pedagang basah, daging, sayuran, serta sembako. Sementara di lantai 2 khusus pedagang kuliner. Khusus di lantai 3 digunakan untuk distro atau kelengkapan pakaian dan aksesoris lain. Dan di lantai 4 terdapat food court dan co-working, serta arena bermain untuk anak, fasilitas lainnya yang nanti ada di antaranya parkir valet, one stop bengkel, ojek online, serta wifi. Pasar ini akan insya Allah diminati. Tidak dulu hanya menengah bawah, tapi juga konsumen menengah atas dan gila-gila-gila. Mudah-mudahan ini awal kebangkitan dari renovasi-renovasi pasar sisanya di seluruh Kota Bandung akan dibikin minimal seperti pasar Sarijadi. Hingga saat ini pedagang di pasar kontemporer Sarijadi mencapai 206 pedagang yang merupakan hasil penyaringan dari 366 pendaftar. Tony Oktora, Bandung